Selamat bergabung ke Bola Bung Binder dan terima kasih banyak nih Mas Supri sudah bisa meluangkan waktu untuk bicara di Bola Bung Binder. Siap, sama-sama. Justru saya makasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman pada sore hari ini, Bung Bung Binder. Ya, walaupun 20 atau 25 tahun yang lalu kita sudah saling kenal, tapi saya sudah nonton Mas Supri di TV. Pada saat itu Piala Asia 96 disiarkan di cable TV ya, dulu itu saya ingat di cable TV. Saya lupa di TV nasional ada live atau tidak, tapi saya nonton di cable TV, dulu itu ada cable TV. Saya nonton, itu kan Indonesia pertama kali lolos ke Piala Asia 96 ya. Betul, betul. Saya nonton di cable TV itu, saya ingat ada Mas Supri Yono, kalau nggak salah main di sebelah kiri ya? Saya mau main di back kiri ya? Back kiri, kebetulan waktu itu Om Danur, Coach Danur pakai 352. Yang awalnya saya kan sebenarnya beroperasi sebagai gelandang kiri. Tapi transformasi dalam sepak bola, kebutuhan tim ketika itu membuat saya harus sedikit digeser ke sebelah kiri dengan formasi 352. Dan holdingnya ketika itu ada Bima Sakti, barengan nama saya di Primavera. Kemudian ada Marjuki Badriawan. Itu Bung Binder. Ya, itu di tengah ya. Jadi, saya juga tidak pernah menyangka bahwa suatu hari kita juga akan bekerja di station yang sama ya kan? Di station yang sama, di program yang sama, walaupun sebelumnya saya lihat Mas Supri juga di TV yang lain. Tapi saya senang sekali Mas Supri meluangkan waktu dan jangan khawatir kalau Triple B ini nggak mencari sensasi apalagi viral. Tenang aja. Sama-sama membahaskan knowledge lah. Ya, kita bicara soal fakta, pengalaman, dan pengetahuan. Nah, Mas Supri kan 96 itu menjadi bagian yang penting dari tim nasi Indonesia pada saat itu. Bahkan saya ingat turun di pertandingan lawan Kuwait ya? Yang Widodo Cetagol Salto ya? Salto, betul. Kalau nggak salah, Mas Supri waktu Widodo Cetagol Salto ada ikut overlap ya? Kalau nggak salah ke depannya. Kayaknya di sebelah kiri ada Mas Supri itu. Kalau saya tidak salah, benar nggak itu? Betul, overlap. Kemudian setelah Gul Salto Widodo Cahyano Putro, saya orang pertama yang memeluk Widodo. Karena memang jaraknya itu tidak terlalu jauh. Ketika dia habis mencetagol dengan Gul Salto yang sejauh ini sampai sekarang mungkin ya. Masih menjadi Gul terbaik di Asia. Betul, betul. Nah, yang ingin saya tanyakan Mas Supri, kan Mas Supri ini menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, bermain di Piala Asia untuk pertama kalinya pada saat itu Indonesia lolos melalui jalur kualifikasi. Perasanya seperti apa? Apakah perasaan excitement sih? Tentu ada. Tapi selain excitement, selain mungkin senang akan bisa main di Tentas Asia, level Asia, ada rasa khawatir atau takut nggak sih? Apalagi first match itu. Ya, pertama pasti menjadi kebanggaan untuk seorang Supriyono, asal-asal tiga, bisa berada dalam sebuah atau sekuat tim nasional, di mana sekuat tim nasional ketika itu mampu untuk bisa lolos ke Piala Asia, tepatnya di Abu Dhabi di 1996. Artinya di sana saya bisa mengatakan bahwa sepak bola membawa kita ke tempat yang tidak pernah saya pikirkan. Artinya pengalaman itu membuat saya pribadi ya pasti ya. Di usia muda, tidak banyak pemain-pemain alumni Primavera yang bisa terpilih di era itu. Dan saya, Bima Sakti, Indrianto, Kurnya Sandi, bisa terpilih di skuad 96. Nervous, grogi, pasti ada. Apalagi kan pencapaian Piala Asia 96 ketika itu kan tidak mudah. Pastinya setiap individu ingin menampilkan performa yang terbaik. Kemudian perbedaan cuaca, kultur, kemudian kita harus bertemu dengan tim-tim dari Asia Tengah itu kan tidak mudah. Artinya momentum itu memang menjadi momentum yang luar biasa untuk mematangkan mental bertanding kami waktu itu. Karena kami waktu itu kan masih bisa dikatakan usianya masih muda. Kurang lebih usia 23 tahun ketika itu. Dan itu kan sebuah pengalaman, sebuah pencapaian yang tidak mudah untuk seorang pemain muda, terpilih, kemudian bisa dimainkan di starting eleven. Itu benar. Terus dari Coach Danur pada saat itu, seperti yang tadi masuk perikatan, informasinya kan 352. Memang pada saat itu lebih ngekren, 352. Nah, bedanya kan kalau sekarang dengan Cintayong, tiga, tapi empat tiga. Pakai tiga center back juga. Nah, Mas Superi ini kan sebagai wingback. Ya jelas, wingback ini kan opsi untuk menyerang ya. Sebetulnya nih, opsi untuk menyerang kan. Karena dia kan main lebih ke depan ya. Kan dia kan mulai kan dari tengah ke depan. Nah, sebagai wingback, apa sih sebetulnya instruksi yang diberikan oleh pelatih gitu? Apakah memang harus fokus untuk membangun serangan? Karena kan, sepengetahuan saya, biasanya kalau tim yang main dengan 352, itu playmaker-nya nggak ada. Atau mungkin hanya ada satu pemain yang membagi bola. Tapi yang lebih fokus, main dari saya. Nah, apa sih instruksi pada saat itu ke Mas Superi? Ya, kebetulan kan ketika Kusdhanur itu menerapkan pola awal 352 dan menempatkan saya di posisi sebelah kiri, memang jelas bahwa tujuannya adalah bagaimana kemampuan saya ketika itu diharapkan untuk sering memainkan bola-bola diagonal. Satu, bola-bola crossing. Karena kita mencoba di era itu, di zaman itu, kita ingin lebih memaksimalkan kekuatan dari attacking-nya dari samping. Karena kita punya Widodo yang punya kecepatan, kemudian juga positioning-nya sangat baik, kemudian juga ada Rony Wabia ketika itu, dan 352 itu memang sudah disimulasikan sebelum partai final di Abu Dhabi. Artinya game plan kami, game plan kita ketika itu memang lebih mematangkan bagaimana kekuatan lima tengah agar bisa lebih seimbang di saat transisi menyerang ataupun bertahan. Tapi target dari serangan adalah bagaimana memaksimalkan para pemain dari samping. Itu tujuannya. Ya, artinya memang lebih banyak bermain dari sektor sayap ya, dalam membangun serangan ya. Betul, bola-bola era, bola-bola early crossing itu lebih dimaksimalkan. Ya, tapi Mas Supri juga harus bertahan juga. Iya, artinya ketika... Ya, nah di sana waktu itu saya sempat belajar memahami bahwa ketika bermain di winger, bermain di sayap, ketika ingin melakukan crossing, itu tidak selalu harus sampai ujung. Artinya ketika masuk di setengah lapangan dan melihat positioning dari seorang striker itu memang timingnya sudah sangat baik, kita harus cepat untuk mengambil keputusan melakukan early crossing. Nah, dari setelah melakukan early crossing, kita kembali struktur, kita kembali reorganize, lebih memaksimalkan, lebih merapatkan pertahanan, menjaga kedalaman di lini tengah. Oke, nah itu kan tadi kan kita berbicara tentang pengalaman Mas Supri ya, di Piala Asia 96. Nah, yang saya ingin tanyakan sekarang ke Mas Supri tentang Timnas Indonesia U23 kita nih. Ini juga kan para pemain muda ya, bahkan di Piala Asia U23 kali ini squad Garuda Muda adalah yang paling termudan di antara tim-tim lain, di Piala Asia kali ini. Nah, dengan keberhasilan Timnas Indonesia U23 lolos sampai semi-final, dan kemudian mereka sekarang tinggal selangkah lagi lolos ke Olimpiade. Nah, apakah ini sesuatu yang sebelumnya diprediksi oleh Mas Supri, atau ini sesuatu yang mengejutkan bagi Mas Supri? Dan seperti apa Mas Supri lihat permainan dari para pemain sejauh ini di Piala Asia U23? Ya, kita perlu mengapresiasi ya bagaimana pencapaian mereka sampai dengan hari ini. Walaupun memang target dari federasi 8 besar, kemudian Sintayong itu menginginkan 4 besar, artinya pencapaian target Sintayong kan sudah tercapai. Ya kan? Kemudian ketika berbicara apakah saya sempat berpikir bahwa tim ini akan lolos, atau seperti apa, ya saya pikir sebuah sistem yang memang dibangun, sebuah konsep sepak bola yang dibangun dengan kolaborasi antara pemain senior-junior, ini hasilnya. Artinya apa? Sepak bola bukan usia, sepak bola kemampuan. Nah, Sintayong sudah membangun bagaimana komposisi pemain-pemain senior yang selama ini dimainkan di event seperti AFF, SEA Games, banyak sekali menyisipkan pemain-pemain muda. Yang tujuannya akhirnya adalah mereka bisa matang, dan ketika di ajang U23, mereka lebih matang lagi, mereka lebih percaya diri. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa ketika membangun sebuah tim, walaupun levelnya itu senior, jangan terlalu menafikan kemampuan pemain-pemain muda. Artinya apa? Semua punya kesempatan yang sama untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada untuk bisa berprestasi. Kita lihat bagaimana Arhan, bagaimana Marcelino, bagaimana Rizky Rido, yang sejauh ini kita ketahui performa di Persija-nya juga bisa dikatakan konsisten, Ferrari juga ada di sana. Artinya kematangan mereka itu bisa terlihat ketika sering mendapatkan menit bermain. Artinya sebetulnya Indonesia punya banyak dong pemain bertalenta di usia muda? Tidak bisa dipungkiri bahwa bakat kita luar biasa. Dengan beberapa kali kita itu sering mengirim tim ke Eropa, kemudian kita boleh flashback lah. Kita pernah punya Garuda I, kita pernah punya Garuda II, kemudian Primavera, SAD. Artinya dari pengiriman-pengiriman itu adalah hasil dari seleksi-seleksi di daerah-daerah yang memang notabeninya bakat kita itu banyak, bakat kita itu luar biasa. Tinggal bagaimana kita itu mewadahi bakat-bakat potensi-potensi yang ada ini dengan, ya kan, maaf-maaf aja, infrastruktur yang mencukupi, yang mewadahi. SDM yang mendampingi mereka juga harus mumpuni. Kemudian kompetisi. Itu ending dari semuanya. Kita masih ingat bahwa hampir 80%, saya bisa mengatakan bahwa hampir 80%, pemain-pemain mantan-pemain nasional itu semua dari D-Club. Kita pernah punya D-Club 3. Kita pernah punya D-Club Medan. Kita pernah punya D-Club Padang. Kita pernah punya Ragunan. Tapi itu semua sekarang kan sudah buka. Artinya apa? Potensi-potensi yang ada di kita memang sampai sekarang ini hanya bisa diwadahi oleh kompetisi-kompetisi yang digelar oleh pihak swasta. Federasi perlu bangun dengan durasi yang begitu panjang, dengan kesabaran, dengan infrastruktur yang baik, dengan investasi yang besar. Kuncinya di situ. Jadi maksud Mas Supri perlu ada kompetisi untuk pemain muda. Full season. Gitu kan? Istilahnya bukan kayak sistem turnamen gitu, Bang. Betul. Full. Karena apa? Ketika kami dikirim ke Itali, kami tidak turnamen. Kami di sana berkompetisi. Iya. Betul. Big end. Betul. Betul. Satu milion. Dengan durasi panjang. Saya kasih contoh begini. Ketika di usia 16, regulasinya adalah satu pemain dalam satu musim itu harus bisa tampil di 30 kali pertandingan. Naik ke 18 tahun. 30 kali pertandingan. Naik lagi ke U20. 30 kali pertandingan. Pasti dengan menit bermain dengan jumlah pertandingan yang mereka lalui dengan itu pasti akan matang. Ini kendala kita yang sejauh ini kita masih belum punya. Bagaimana kita akan bisa memiliki pemain-pemain yang punya bakat luar biasa tapi tidak memiliki mentalitas pertanding yang kuat. Betul. Betul. Karena kalau masuk ke pertandingan itu kan memang mental yang mulai dibentuk juga. Selain juga tentunya skill yang bisa bertambah dengan pengalaman. ini yang menjadi PR untuk kedepannya. Mudah-mudahan lah dengan kehadiran Pak Erick sebagai Kepulau Umum mudah-mudahan ini akan menjadi konsen yang benar-benar akan diwujudkan nantinya. Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan Mas Supri tentang pemain-pemain yang bermain di Eropa yang bermain bagi tim Nasu 23 yang juga merupakan pemain keturunan ya atau pemain diaspora ya pemain diaspora Indonesia seperti Far Jenner Justin Hubner Rafael Stroik ada Nathan juga ya ini empat pemainnya. Nah bagaimana Anda melihat peran mereka di tim Nasu 23 di Piala Su 23 ini dan mereka bermain di tim Nasu Senior juga kan? Ya. Betul. Impact-nya seperti apa? Impact-nya seperti apa? Kalau melihat pencapaian yang terjadi di Piala U23 sebenarnya dampak dari kehadiran mereka sangat signifikan. Kenapa saya katakan sangat signifikan? Kita bisa melihat perbedaan kualitas yang jelas. Bagaimana visi bermain yang mereka miliki. Mereka bisa menjadi warna. Mereka bisa menjadi pembeda. Itu membuat tim ini tim U23 walaupun ada Marcelino ada Arhan tim ini menjadi warna tersendiri. Saya selalu mengatakan bahwa di era Sintayong ya kan performa yang paling saya suka adalah ketika Indonesia mampu mengalahkan Jordan dengan skor 4-1. Bukan skor 4-1-nya. Tapi bagaimana open play-nya bagaimana proses terjadinya bagaimana aliran bolanya bagaimana moving para pemain-pemain kita luar biasa dan dampaknya adalah semua goal tercipta lewat proses. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa dengan kolaborasi antara pemain-pemain hasil dari kompetisi dan naturalisasi. Dapatnya luar biasa. artinya memang untuk bisa meningkatkan level permainan dari tengah diperlukan juga pemain-pemain diaspora ini. Sejauh ini dengan pencapaian mereka dengan performa yang luar biasa sangat-sangat diperlukan. Apalagi harapan saya dengan kedatangan mereka tidak hanya transfer skill tapi bagaimana mindset. Karena kita ketahui kita ketahui perbedaan pemain-pemain Eropa bagaimana mindset-nya mereka sudah terbangun dengan sangat baik. Bagaimana jiwa mereka sudah berpikir bahwa saya pemain profesional. Artinya apa? Menit setiap menit dia pikirkan kemudian apa? Manajemen waktu mereka perhatikan dengan sangat baik kedisiplinan kemudian dengan Sintayong menangani tim ini harapan saya dulu adalah etos kerja para pemain kita meningkat. Itu yang saya inginkan. Jadi memang pemain itu harus bergerak terus ya moving terus passing moving passing moving berpikir itu gak gampang juga ya mas ya? Betul karena apa? Dalam sepak bola satu yang saya pahami adalah setiap individu setiap pemain harus serdas. Kenapa? Dia tidak menguasai bola berpikir. Apalagi dia menguasai bola kemudian betul apalagi ketika mengikuti era trend sepak bola sekarang tidak ada pemain yang gak mau lari pasti semuanya move passing support move running move running kemudian yang diharapkan lagi adalah bagaimana tidak hanya mentality tapi pemahaman taktikal yang lebih penting untuk bisa menjalankan apa namanya atau menyelesaikan pertandingan dalam 90 menit tanpa konsisten tanpa pemahaman taktikal semuanya nonsense terus dengan sekarang timnas Indonesia U23 tinggal selangkah lagi untuk bisa lolos ke Olimpiade dan tentu itu akan merupakan bagian dari sejarah juga karena sudah lama kalau gak salah 68 tahun terakhir di Olimpi di Melbourne saya lupa persis soalnya mungkin 56 tapi sekarang saya gak tau dengan Mas Supri tapi saya ingin sharing apakah Mas Supri merasa gak sih kalau sekarang yang dinarasikan di media-media apakah itu media-media digital atau juga akun-akun di media sosial sepertinya Gwinia ini adalah tim yang sangat kuat oke ini yang saya ngikutin mungkin saya salah tapi saya ingin nanya ke Mas Supri ada merasa seperti itu gak bahwa media-media ini mencerminkan Gwinia ini adalah tim yang sangat kuat untuk Indonesia dan itu yang akan membuat dan itu yang sepertinya akan membuat peluang bagi Indonesia untuk lolos sangat berat ini yang saya merasakan saya belum memberikan anggisa saya tentang Gwinia tapi Anda merasakan hal yang sama gak sih karena kalau saya berkali-kali baca Gwinia pemainnya mayoritas bermain di Eropa Gwinia sudah para pemainnya sudah terbiasa dengan iklim di Eropa para pemain Gwinia sudah terbiasa bermain dengan apa high tempo para pemain Gwinia punya fisik yang kuat punya skamen yang prima punya skill yang ini jadi apakah ini sesuai dengan fakta atau enggak sih gitu saya gak tau apakah dulu Mas Supri pernah ada pengalaman gak sih lawan tim Masal Afrika ketika membeli tim Mas? kalau bertemu dengan tim Afrika belum pernah cuma bermain dengan individu-individu yang punya negara Afrika pernah saya pernah bermain dengan saya pernah bermain dengan Mabuang Kesa saya pernah bermain bagus itu kan Kamerun kan betul saya pernah bermain dengan strikernya Kamerun yang joget Roger Mila Roger Mila ya kan ketika saya berkolaborasi dengan mereka karakter pemain-pemain dari Afrika lebih menonjolkan skill individu oke artinya apa lebih bermain solo run banyak melakukan dribbling nah momentum ini harapan saya para pemain kita bisa kembali ke kolektivitas permainan walaupun tidak mudah ada kekuatan mereka mungkin karena merasa pede punya stamina oke ya kan tapi ketika mereka bermain egois banyak melakukan dribbling stamina mereka prima kalau para pemain-pemain kita itu lebih mengandalkan kolektivitas saya pikir pemain-pemain kita adik-adik kita masih punya peluang tapi tidak mudah setelah mengalahkan Jordan setelah mengalahkan Korea dua kali mereka mengalami kegagalan kekalahan artinya apa jangan berbicara tactical dulu sebelum psikologis para pemain kita itu diperbaiki ketika psikologis para pemain kita sudah kembali ketika mampu mengalahkan Jordan saya pikir tactical akan mereka lakukan tactical akan mereka jalankan dengan fun dengan happy nothing yang penting mereka sudah kembali kepada permasalah mental itu setelah dua kali mengalami kekalahan walaupun tidak mudah tapi masih ada 90 menit kita punya optimisme sepanjang mampu untuk bermain secara tim saya pikir kita masih punya peluang itu mungkin artinya Guiniya bukan super tim masih bisa kita kalahkan kalau dikatakan super tim mungkin tidak ya kan saya belum pernah melihat mereka punya prestasi seperti Nigeria iya betul mereka belum memiliki prestasi seperti Ghana tapi mereka punya 16 pemain yang bermain di Eropa artinya apa individu-individu mereka itulah yang mungkin akan menjadi pembeda makanya anti-teorinya adalah pemain-pemain kita harus disiplin pemain-pemain kita harus bermain seutuhnya secara tim baik itu menyerang ataupun bertahan mungkin harapan saat itu oke dan kalau bagi Mas Supri dari pemain-pemain yang berada di squad Timnas Indonesia U23 siapa sih versi dari Mas Supri yang bagi Mas Supri ini pemain bagus nih istilahnya masih bisa berkembang jauh lebih pesat lagi atau mungkin pemain ini harus bermain di luar negeri Mas Supri melihat pemain mana yang menonjol di Timnas U23 ini di Piala SU23 untuk beberapa kali performa ya kita tidak bisa mengecilkan kinerja dari Marcelino ya oke dia masih muda walaupun memang di akhir-akhir pertandingan banyak lah banyak sesuatu yang mungkin harus dia perbaiki yang diharapkan membuat dia itu bisa lebih dewasa lagi harapan dia tetap harus bermain di Eropa karena apa tidak banyak pemain di usia dia di usia Marcelino yang memiliki kemampuan tidak hanya dribbling tidak hanya skill tapi dia punya kecepatan nah itu benar sayang sayang kalau dia harus kembali ke kompetisi di kita karena masih panjang perjalanan dia Arhan pun sama walaupun sampai sekarang kan belum mendapatkan menit regular kalau menurut saya dia harus balik lagi ke Eropa begitu juga dengan Witan dia juga punya potensi dia juga punya kemampuan untuk bisa lebih mengeksplore performa dia karena kan beberapa kali performanya kan sempat menurun dari pesija harapan dengan pencapaian dia di piala U23 ini dia bisa mendapatkan klub lagi di Eropa harapan saya seperti itu terus kalau prediksi Mas Supri untuk pertandingan lawan Guini tidak mudah pastinya akan mengejutkan dan menyulitkan harapan saya 21 untuk Indonesia buat Indonesia ya buat Indonesia kalau gitu saya juga feelingnya Indonesia akan menang tapi skor saya tidak bisa prediksi tapi feeling saya Indonesia akan menang karena teori saya seperti ini Mas saya tidak tahu Mas Supri merasakan atau tidak tapi ketika Indonesia tidak diunggulkan mainnya gila di atas lapangan setuju 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 Bung Winar momentum terakhir ini momentum terakhir tidak ada lagi pertandingan kembali saya katakan sepanjang Sintayong mampu mengembalikan psikologis para pemain ini pasti akan dasar ini pasti akan meledak apalagi ketika seorang Marcelino bisa kembali ke puncak permainan dia harapan saya seperti itu dengan kritikan segala macam mudah-mudahan bisa jadi dewasa bisa jadi lebih matang dan di pertandingan besok dia akan bisa menjadi warna menjadi pembeda apalagi besok itu kan satu kali pertandingan artinya sebagai sebagai pemain yang merancang serangan Marcelino performanya harus bagus harus balik harus mengembalikan performa terbaik dia terutama dia harus bisa lebih cepat untuk mengembalikan kepercayaan diri dengan banyaknya kritik yang dia dapatkan ya betul oke menarik mas Supri perbincangan kita gak kerasa juga sudah hampir 30 menit besok rencananya dimana biasa kita nombor di mes aja nombor di mes sudah paling enak mas Supri ini ngelatih sekarang ya kebetulan saya kebetulan saya melatih sebuah akademi di PSF pancoran soccer field yang berada di pancoran itu ada lapangan yang dekat Auri ya di dalam Auri itu oke kebetulan saya menanganin anak-anak under 20 oke karena memang ada passion saya di anak-anak under 20 untuk apa untuk mengajarkan mereka bermain sepak bola yang baik dan benar baik passingnya baik first touchnya kemudian harapan saya mindset mereka bisa mereka maksimalkan untuk menjadi pemain profesional bukan pemain tarkam itu aja jadi jadi Mas Supri fokus ke teknis ya ke hal-hal teknis dasar betul karena memang salah satu kelemahan kita adalah fondasi dalam bermain bola best touchnya awarenessnya scanningnya ya detil-detil kecil lah yang memang harus kita perbaiki bersama ya ya menarik mas oke sukses terus Mas Supri nanti saya sekali pada saat Mas Supri lagi melatih gitu saya ini juga penasaran juga saya ingin saya ingin lihat juga caranya seperti apa gak gampang gampang gak kalau mengelatih mau gak mau minta pemain coba bikin-bikin apa-apa ini harus tegas atau apa cara melatihnya seperti apa saya sedikit harus tegas harus tegas karena apa ini kan anak-anak yang bisa dikatakan tahapan untuk mereka masuk ke profesional ketika kita lembek ya kan nanti akan menjadi bumerang khawatir mereka akan tidak fokus dan komitmen mereka itu akan hilang apalagi mereka sudah SMA kemudian sudah punya teman perempuan dikasih motor ya kan kalau kita tidak mengingatkan bahwa komitmen mereka di sepak bola nantinya akan akan hilang nanti dan berdurusan juga kalau sampai potensi-potensi kita yang ada di PSF ini tidak mencintai sepak bola lagi ini pekerjaan yang tidak mudah tapi ini tantangan buat saya oke kalau soal potensinya gimana Mas Supri lihat dengan sekarang anak-anak yang masukin latih ada siswa 20 ada beberapa potensi kalau bisa saya kalau bisa saya sampaikan ada 6 sampai 7 yang bisa diteruskan nantinya oke di Liga 3 kemudian kalau rezekinya bagus menit permainnya bagus performnya juga luar biasa kita coba untuk promosikan di Liga 2 oke oke very good oke makasih Mas Supri untuk waktunya sama-sama saya selalu ya sama-sama dan kita harapkan prediksi kita tembus ini Anda prediksi Indonesia menang saya pun menang bedanya Anda sporknya kan ada kalau saya gak ngerti spork mudah-mudahan bisa 21 yang penting mau Indonesia lolos kalau bisa Olimpiada itu sejarah juga makasih Mas Supri ini bukan yang pertama dan yang terakhir nanti akan ada lagi spesi kita oke thank you thank you thank you thank you thank you yeah yeah